Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 40. Mendengar disebut nama Li Uyan Hati Syaupo bergetar. Teranglah Li Uyan orang Sinyung kau, entah siapa itu Song Benggi apakah ia bukannya si Dayang Kraton tengah Syaupo berpikir, Sinyonya menggapai tangan kirinya memanggil Syaupo sambil tertawa. Eh, adik kecil kemarilah panggilnya. Aku, katanya, ia pun heran sekali. Nyonya itu pun tertawa. Benar, sahutnya, aku memanggil engkau, cepat-cepat ia menoleh pada Tabib Liok dan Ayye Cuncia yang ada di sampingnya dengan bermain metu sebagai isyarat. Hu Jin memanggilmu cepat kau pergi dan beri hormat kata si Tabib. Di dalam hati Syaupo berkata-kata. Aku tak mau menghormatinya, apa yang akan ia lakukan jika ia tidak memberikan hormat padanya, tetapi ia tetap saja memberikan hormatnya seraya berkata. Semoga kau Cu dan Hu Jin berbahagia dan panjang umur sama dengan langit Hang Hu Jin pun girang sekali. Nak kau masih kecil tetapi kau cerdas sekali, siapa yang mengajari kau kalau di samping kau Cu kau juga harus menghormatiku memang biasanya dalam Sin Leong kau orang cuma memujikan ketuanya, dan tak pernah ada orang yang menambahkannya meskipun hanya satu kata, maka untuk itu Syaupo berlagak lain daripada yang lain, dalam hati dia merasa tak puas tetapi dia tidak menampakannya. Dia melihat wanita cantik dan berpengaruh maka sudah selayaknya ia mengalah, demikian juga bila Sinyonya yang cantik itu bertanya ia pun lalu menjawabnya. Kau Cu, sudah sepantasnya lah jika usia Hu Jin harus sama dengan usia Kau Cu, jika tidak nanti jika Hu Jin dipanggil yang maha kuasa tentunya Kau Cu merasa kesepian. Hu Jin tertawa terpingkal-pingkal begitu juga Kau Cu, sambil tertawa ia mengusap jenggot dan kumisnya yang putih dan panjang itu. Semua anggota Sin Leong kau ngeri melihat mereka yang sebagai ketuanya itu, bagaikan tikus melihat kucing, mereka sudah ketakutan ji kalau mereka salah dalam berbicara. Tetapi melihat Kau Cu dan Hu Jin tertawa mereka jadi tenang dan ketegangan mereka pun hilang. Jadi itulah kata-kata yang kau tambahkan sendiri kata Seng Ratu. Benar Hu Jin, sahut Syaupo. Kata-kata itu tak dapat dihindarkan, sebab di dalam tulisan batu yang mirip dengan anak-anak kata itu juga terdapat nama Hu Jin. Liok Sin si kaget sekali mendengar rocahan Syaupo. Tubuhnya merasa dingin bagaikan es karena si bocah telah menambahkan kata Hu Jin itu, ia sendiri sudah menambahkannya. Syaupo benar-benar lancang sekali, bukankah dengan demikian rahasianya akan terbongkar? Hang Hu Jin heran mendengar jawaban Syaupo. Kau bilang nama ku terukir dalam tulisan itu, tanyanya, benar, katanya, di lain waktu dia sadar dan mengingat perintah yang mengatakan agar ia menghapal kalimat tersebut bersyukur sekali Syaupo karena Hu Jin tidak menanyakan lebih jauh lagi. Kau siwi, datang dari Pakia, bukan tanya si nyonya. Menurut Pak Anteo Ucu kau pernah bertemu dengan seorang nyonya gemuk yang disebut Li Uyan, bahkan Li Uyan pernah mengajarimu ilmu silat, benarkah itu si nyonya Hu Jin bertanya? Ditanya begitu Syaupo berpikir dengan cepat. Apa yang Hu Jin bicarakan dengan Aye Chun Chia? Aye Chun Chia telah menyampaikan pada Kau Chu dan Hu Jin. Maka itu aku harus bersikap cepat karena Li Uyan sudah mati dan saksinya tak ada maka ia cepat menjawab. Benar, bibi Li U dulu sahabat kekal pamanku, baik di waktu siang maupun di waktu malam, ia sering ke rumahku, Hang Hu Jin tertawa. Mau apakah dia dengan kedatangannya itu? Dia suka bergurau dengan pamanku, sering mereka merangkul satu dengan yang lainnya, mereka menyangka aku tidak melihatnya tetapi aku sering mengintainya, Hu Jin pun tertawa pula. Syaupo pandai sekali berbohong, dia berpikir semakin banyak berbicara semakin mudah untuknya berbohong, sebab ia mengira orang akan percaya akan kata-katanya yang dilakukan secara wajar. Lagi-lagi Hu Jin tertawa. Eh, nak, kau cerdik sekai, begitu beraninya kau mengintip pamanmu yang sedang berciuman dan berpelukan itu, ia lalu menoleh pada He Leong Su dan berkata. Nah, kau dengar atau tidak anak ini tak mungkin berdusta, diam-diam Syaupo melirik pada He Leong Su. Dia melihat wajah orang itu menjadi pucat dan menggigil, suatu tanda ia sangat ketakutan. Dia harus menjatuhkan diri dan berlutut sambil mengangguk-angguk. Hamba, hamba kurang penilikan, hamba harus mati, hamba mohon kacu dan Hu Jin dapat memberikan ampunan pada hamba dapat menebus dosa ini, Syaupo merasa heran juga, diam-diam dia berpikir dalam hatinya tua bangka ini aneh juga. Aku toh cuma mengatakan bahwa si Liu Yan berpelukan dan berciuman dengan pamanku, apa hubungannya dengan dia ini? Mengapa dia jadi demikian ketakutan? Hong Hu Jin tertawa. Membuat jasa guna menebus dosa katanya jasa apakah yang kau miliki? Aku mengira orang yang kau beri tugas itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tak disangka di kota kerajaan dia malah bermain asmara. He Leong Su mengangguk lagi berulang kali, bahkan kepalanya sampai membentur batu sehingga dahinya berdarah. Melihat demikian, Syaupo tidak sampai hati. Akan tetapi dia tidak menemukan kata-kata yang baik untuk meredakan suasana. He Leong Su merayap ke hadapan kau cu. Kau cu katanya, hambamu ini sudah cukup lama mengikuti kau cu bercapek lelah, biarpun tidak berjasa apa-apa, banyak bahaya yang sudah hamba tempuh demi. Belum lagi kau cu itu memberikan jawaban apa-apa, Hong Hu Jin sudah tertawa dingin. Untuk apa kau menyebut-nyebut pekerjaanmu yang dulu-dulu tegurnya, usiamu sudah begini tua, masih berapa tahun lagi kau sanggup menyumbangkan tenagamu untuk kau cu? Karena itu, ada baiknya kau tidak usah menjabat lagi kedudukanmu sebagai He Leong Su. Bukankah demikian lebih menyenangkan He Leong Su mengangkat kepalanya untuk menatap seng kau cu? Kau cu katanya dengan suara bergetar apakah benar terhadap hambamu yang lama yang sudah seperti saudaramu ini, kau tidak mempunyai sedikitpun rasa menyayangi. Sejak semula sikap kau kau cu tetap tenang, dengan tawar dia menjawab. Di dalam partai kita banyak sekali orang-orang tua yang kerjanya sudah tidak karuan, maka itu ada baiknya sejak sekarang kita mulai melakukan penertiban. Inilah untuk pertama kalinya si Yau Po mendengar suara si kau cu yang perlahan dan kurang tegas, justru ketika otaknya sedang bekerja, terdengar para pemuda-pemudi memperdengarkan suaranya yang nyaring dan lantang. Ajaran kau cu senantiasa kami ukir dalam hati. Kami akan membangun jasa. Kami akan mengalahkan setiap musuh agar dapat melindungi diri dan hidup panjang umur. Mendengar suara itu, He Leong Su menarik nafas panjang, dengan tubuh masih bergetar, dia bangkit umilah yang dinamakan, habis manis sepah dibuang. Katanya, kami merupakan orang-orang yang sudah tua dan tidak berguna, memang sebaiknya kami mati saja dia langsung memutar tubuhnya kemudian berkata kembali marilah empat pemuda sudah langsung maju ke depan. Tangan mereka masing-masing membawa sebuah nampan kayu yang di atasnya terdapat sebuah kotak yang berisi sejenis kopiah dari bahan kuningan mereka maju ke depan dan meletakkan nampan-nampan itu di hadapan He Leong Su. Kemudian mereka kembali lagi ke tempat semula. Begitu juga dengan orang-orang lainnya, mereka masing-masing menyurut mundur dua langkah. Terdengar suara He Leong Su yang lantang. Ajaran kau cu senantiasa kami ukir dalam hati. Kami akan membangun jasa. Kami akan mengalahkan setiap musuh agar dapat melindungi jiwa kami dan hidup. Hektometer. Tapi, tidak apa-apa meskipun jiwaku yang tua ini tidak dilindungi, sembari berkata, He Leong Su memegang bagian atas dari sebuah kotak. Kemudian dia menariknya, setelah itu dari dalam kotak tampak mencelat bayangan sesuatu benda dan disusul dengan berkelebatnya sinar keputihan. Ternyata cahaya dari sebatang golok yang membacok bayangan yang mencelat tadi sehingga terkutung menjadi dua bagian dan terjatuh ke dalam nampan, namun masih terus berkutik-kutik. Rupanya itulah seekor ular kecil panca warna. Menyaksikan hal itu, Xiaopo terkejut setengah mati, dia bahkan sampai mengeluarkan seruan tertahan. Lalu terdengar suara teriakan banyak orang. Siapa? Siapa yang berani menentang atasan? Bekuk dia. Siapa si murid murtad yang berani menentang kaucu menyusul itu? Terdengar suara Hang Hu Jin yang keras. Ngke Leong Xiaolian. Lekas turun tangan Ngke Leong Xiaolian yang dimaksudkannya ialah barisan pemuda lima naga ternyata nyonya itu tidak dapat dilihat dari sudut kecantikan ataupun sikapnya yang centil. Begitu dia mengeluarkan suaranya yang keras, suara-suara bising lainnya langsung sirap, sebaliknya para pemuda-pemudi itu langsung bergerak. Hal ini membuktikan, bahwa selain wajahnya yang cantik dan sikapnya yang centil, nyonya itu mempunyai tenaga dalam yang dirasyat. Suaranya mengandung pengaruh yang besar. Begitu mendengar perintahnya, ratusan pemuda-pemudi langsung menghunus pedangnya masing-masing sehingga timbulah suara berdesingan yang ngeriuh. Setelah itu mereka lantas mengurung para orang tua yang tadinya merupakan rekan mereka juga. Semua pemuda-pemudi itu bergerak dengan rapi menurut warna seragamnya masing-masing. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok, ada lima atau enam orang yang mengepung satu orang tua. Di bagian lain ada juga yang terdiri dari delapan atau sembilan orang, sedangkan pedang mereka masing-masing mengancam bagian tubuh yang mematikan dari para orang tua itu. Dengan demikian para orang tua itu seakan sudah tidak mempunyai jalan untuk meloloskan diri lagi. Tabib Liok dan Aye Cuncia juga tidak terkecuali, mereka juga ikut terancam. Seorang imam berkumis hitam dan usianya kurang lebih lima puluh tahun tertawa. Hu Jin, katanya, entah berapa bulan waktu yang kau habiskan untuk melatih barisanmu yang istimewa ini. Tapi kalau tujuannya untuk menghadapi para saudara tuamu ini, sebetulnya tidak perluka sampai menggunakan care ini. Begitu dia selesai berkata, dua dari delapan orang nona yang mengurungnya segera maju selangkah dan mengancam dada orang itu dengan pedang masing-masing. Jangan kau bersikap kurang ajar terhadap kau cu dan Hu Jin katanya garang. Si imam tertawa lagi. Hu Jin katanya kepada nyonya kau cu itu. Sebaiknya aku katakan terus terang bahwa nagang Go Chai Sin Leong itu, akulah yang membunuhnya, yang ia maksudkan tentunya ular kecil panca warna tadi namun disebutnya naga. Kalau Hu Jin ingin menjatuhkan hukuman atas dosaku itu, silahkan Hu Jin turun tangan kepada diriku. Harap jangan meremlet orang lain yang tidak bersalah Hang Hu Jin tersenyum. Bagus. Kau telah mengakuinya sendiri katanya. Tau Tiang, bukankah selama ini perlakuan kau cu terhadapmu tidak dapat dikatakan buruk? Bukankah kau telah dipercayakan tugas Ciali Weibun, Ciyang Bunsu? Bukankah kedudukan itu hanya di bawah kau cu seorang, tapi di atas ribuan orang lainnya? Mengapa sekarang kau justru berkhianat aku yang rendah sama sekali tidak berniat mengkhianati? Kata si imam, He Leong Su Tzu Yang Goat telah berjasa besar terhadap partai sekarang hanya karena kesalahan kecil yakni kurang waspadat terhadap sebawahannya. Hu Jin ingin merampas selembar jiwanya. Tindakan Hu Jin ini benar-benar membuat aku tidak puas. Aku mohon agar kau cu dan Hu Jin memberikan keringan kepadanya. Hang Hu Jin tertawa kembali. Bagaimana kalau aku menolaknya? Sejak semula selalu sinyonya muda ini yang berbicara, sedangkan kau cu-nya hanya diam saja. Sin Leong kau dibangun oleh kau cu, sahut Bukin To Jin. Tetapi, di samping itu, kami ribuan saudara lainnya juga turut berjasa dengan mempertaruhkan nyawa bekerja tanpa menghiraukan mara bahaya. Semula jumlah kita semuanya ada 1023 orang, sampai sekarang orang lama hanya tersisa beberapa ratus saja, saudara kami yang lainnya telah tiada, ada yang terbinasa di tangan musuh, ada juga yang dihukum mati oleh kau cu sendiri. Karena itu, aku mohon kau cu sudi mengampuni jiwa kami yang sisanya tidak seberapa ini, pecatlah kami dan keluarkanlah kami dari partai. Apabila kau cu dan Hu Jin sudah jemuh melihat kami yang sudah tua-tua ini, serta berniat memakai orang-orang baru, silahkan kau cu dan Hu Jin mengusir kami agar kami berlalu dari sini. Hang Hu Jin tertawa dingin. Semenjak partai Sin Leong kau didirikan, belum pernah ada orang yang keluar dari partai dalam keadaan hidup-hidup, karena itu, Bukin To Jin, tidaklah kata-katamu itu luar biasa sekali. Kalau begitu, apakah berarti Hu Jin tidak sudi menerima baik permintaan kami, kata Bukin To Jin? Maaf partai kita tidak mempunyai peraturan seperti itu, sahut sinyonya tegas. Bukin To Jin tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, tentunya Hu Jin dan kau cu akan membunuh habis kami semuanya, katanya Nyaring. Hang Hu Jin hanya tersenyum. Tidak sepenuhnya betul, katanya, para anggota yang sudah tua, asalkan masih setia terhadap kau cu, tetap kami anggap sebagai saudara. Kami tidak mementingkan usia muda atau tua, yang penting kesetiaannya, nah, sekarang kalian semua dengar. Siapa yang masih setia kepada kau cu, silahkan angkat tangan sinyonya langsung bertanya kepada para anggota partainya. Para muda-mudi yang jumlahnya ratusan orang itu langsung mengacungkan tangannya. Para orang tua yang terkepung itu pun ikut mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tidak terkecuali Bukin To Jin. Kemudian terdengar suara teriakan dari para anggota partai itu, kami semua setia terhadap kau cu, kami tidak akan berhati dua, bahkan Xiaopo pun ikut mengangkat tangannya. Hang Hu Jin yang menyaksikan keadaan itu langsung menganggukan kepalanya. Bagus sekali, katanya gembira, rupanya setiap orang setia terhadap kau cu, bahkan adik kecil yang baru datang ini pun tidak terkecuali ia juga mengatakan kesetiaannya, mendengar ucapan sinyonya muda, Xiaopo berpikir dalam hati sebetulnya aku hanya setia kepada si Kura Kura dan si Jahanam Hinadina. Hang Hu Jin berkata kembali, semuanya setia kepada kau cu, kalau begitu, di sini tidak terdapat seorang pengkhianat pun, benarkah? Bukankah keadaannya jadi tidak tepat? Karena itu, aku harus menanyakannya satu persatu dengan teliti, saudara sekalian, sudilah kiranya kalian menyerahkan diri di belenggu sementara baik, sahut beberapa ratus pemuda-pemudi itu. Tunggu dulu tiba-tiba terdengar suara lantang seorang pria, tubuhnya tinggi besar dan orangnya penuh wimbawa. Hai, Leong Susapa Hang Hu Jin. Apakah kau mempunyai pemikiran yang sempurna? Pemikiran yang sempurna memang tidak ada, sahut orang yang ditegur. Apa yang hamba pikirkan adalah masalah ketidakadilan, hektometer. Hektometer sinyonya muda mengeluarkan suara mengandung keheranan apakah kau bermaksud mengatakan bahwa tindakan ku ini tidak adil hal itu, hamba tidak berani mengatakannya, sahut pria tinggi besar itu, hamba telah mengikuti kau cu selama 20 tahun, selama itu persoalan apapun, hamba selalu ke depan, tidak pernah menyurut mundur. Ketika hamba mempertaruhkan nyawa demi partai ini, bocah-bocah yang hadir di sini pasti belum lahir, karena itu, mengapa mereka yang masih muda mendapat prioritas dengan dikatakan setia terhadap kau cu? Sedangkan kami yang tua tidak dengan kata-katamu ini, Teg Leong Su, berarti kau telah membeber jasamu sendiri, katanya, sama saja artikan kau mengatakan, bahwa tanpa jasamu Tio Cileng si naga putih, Sin Leong kau tidak dapat berdiri sampai sekarang, bukankah begitu orang bertubuh tinggi besar itu memang bernama Tio Cileng? Dia segera menjawab. Berdiri serta bertahannya Sin Leong kau sampai sekarang ini, semuanya berkat jasa kau cu sendiri kami semua hanya memberikan sedikit bantuan, tidak pantas dikatakan sebagai jasa, akan tetapi, akan tetapi apa tukas Hong Hu Jin? Akan tetapi, kalau kami yang sudah tua ini dikatakan tidak mempunyai jasa apa-apa, anak-anak yang masih bau kencur ini, sahut Cileng dengan berani. Usiaku sendiri belum mencapai tiga puyuh, apakah aku juga terhitung orang yang belum mempunyai jasa apa-apa? Menderikan partai dan menjalankannya itu jasa kau cu sendiri, tidak tanpa kegusaran pada mimik wajah Hong Hu Jin. Dia hanya berkata dengan perlahan. Kalau semua memang tidak ada jasanya, seandainya kau kebunuh, tentu kau juga tidak akan penasaran, bukan tiba-tiba sinar matunya muda ini menyorotkan kebencian dia berteriak. Kalau hanya aku orang setia yang dibunuh, tidak apa. Tapi aku khawatir, bila kau membunuh para menteri-menteri yang setia dan sudah lama mengikuti kau cu, maka Sin Leong kau akan hancur di tanganmu seorang, bagus. Bagus seru sinyonya muda, sikapnya masih tenang sekali ayah, aku merasa letih sekali, kata-kata itu diucapkan dengan senaknya orangnya pun tampak lesu, siapa tahu rupanya itulah isyarat rahasia untuk segera melaksanakan hukuman. Tujuh orang pemuda segera menghunjamkan pedangnya ke tubuh sinaga putih. Ketika pedang mereka dicabut kembali, darah pun bercipratan kemana-mana, kau cu, kau, tega seka, li seru Tio Cileng. Hanya setian kata-katanya dan tubuhnya roboh di atas tanah dengan jiwa melayang, sedangkan ketujuh pemuda itu sudah kembali ke tempatnya semula. Sebetulnya Tio Cileng terhitung salah satu anggota yang lihai sekali dari Sin Leong kau, tapi ketika ketujuh pemuda itu menikamnya, dia tidak berdaya sama sekali, hal ini membuktikan bahwa ilmu ketujuh pemuda itu sudah dilatih sedemikian rupa sehingga mencapai kesempurnaan. Hang Hu Jin menguap, dengan tangan kirinya dia menutup bibirnya yang mungil seperti buah ceri, tampaknya dia mengantuk serta letih sekali. Bagaimana dengan Hang Kau Cu dia tetap berdiam diri seperti tidak melihat bagaimana Tio Leng dibinasakan. Kemudian dengan sikap senaknya pula Hang Hu Jin bertanya, Chi Leong Su, O E Ye Leong Su, bagaimana pendapat kalian tentang Pek Leong Su yang berani berniat berhianat? Bukankah dia sudah selayaknya mendapat hukuman atas dosanya itu seorang tua yang tubuhnya pendek segera menjura dan berkata, Sebenarnya niat Pek Leong Su berhianat kepada Kau Cu dan Hu Jin sudah berlangsung lama. Beberapa kali hamba melaporkan hal ini kepada Hu Jin, tetapi Hu Jin selalu mengatakan, selaku sesama saudara, Hu Jin ingin membiarkan saja agar tersadar dengan sendirinya, Kau Cu dan Hu Jin ya berhati mulai masih berharap dia insyaf dengan kesalahannya itu dan dapat memperbaiki diri. Siapa tahu hatinya yang busuk dan tidak selayaknya mendapatkan pengampunan sekarang dia telah menerima hukuman yang pantas baginya, sesungguhnya kami semua bersyukur atas tindakan Hu Jin dan Kau Cu ini mendengar ucapan si Kate itu, Siopo berpikir dalam hati, ini dia yang dinamakan si Raja menepuk-nepuk kempulan kuda Hang Hu Jin tersenyum. Ternyata Oe Yee Leong Su pandai melihat suasana. Nah, Chi Leong Su, bagaimana pikiran Anda seorang tua berusia kurang lebih lima puluhan tahun dan bertubuh tinggi memandang bengis kepada delapan pemuda yang mengurung dan mengancamnya? Dia berkata dengan suara keras. Kalian semua mundur. Kalau Kau Cu hendak membunuh aku, kalian kira aku tidak dapat melakukannya sendiri? Delapan pemuda itu bukannya menyurut mundur, mereka malah menjulurkan pedangnya sehingga menempel di dada orang. Orang jangkung kurus itu tertawa dingin beberapa kali, dengan perlahan dia mengangkat tangannya untuk memegang leher bajunya, kemudian dia berkata dengan suara lantang. Kau Cu. Hu Jin. Dahulu hambamu bersama keempat siangbun sumerah, putih, hitam, dan kuning telah mengangkat petali persaudaraan kami bersatu hati untuk menjuar jiwa demi Sin Leong Kau, tak disangka sekarang bisa ada kejadian seperti hari ini. Kalau Hu Jin ingin membinasakan aku si orang Shikahao, sama sekali tidak aneh. Yang aneh ialah kakek tua suing yang memangku jabatan Oei Leong Su ini, dia tamat akan kehidupan, takut menghadapi kematian. Maka barusan dia telah mengucapkan kata-katanya yang hina dan busuk, dia telah memfitnah saudaranya sendiri, berkata sampai di situ, tiba-tiba si jangkung kurus merobek bajunya sendiri sehingga koyak menjadi dua bagian kemudian dilepaskannya dan secepat kilat diayunkannya ke depan seperti selembar selendang. Dalam sekejap metu dia sudah berhasil merampas dua batang pedang, tanpa berhenti sedikit pun, tangannya yang sudah menggenggam pedang digerakan secepat kilat. Dilain saat kedelapan pemuda yang berdiri di hadapannya dan mengetungnya sudah roboh di atas tanah bermandikan darah dan mati seketika, gerakannya sungguh hebat dan mengagumkan. Hang Hu Jin terkejut sehingga dia berjinkrak bangun dari kursinya, dia menepuk kedua belah tangannya, dua puluhan pemuda berseragam hijau dengan pedangnya masing-masing segera menghadang di depan Ciliong Su, sedangkan beberapa puluh pemuda lainnya langsung mengambil sikap mengepung. Ciliong Su atau si naga hijau tertawa terbahak-bahak. Oh, Hu Jin serunya nyaring, kawanan bocah asuhan bu ini semuanya dogol sekali. Sungguh kecewa Kau Chu mengandalkan mereka untuk menghadapi musuh, sungguh luar biasa juga ketenangan Kau Chu Sin Liong Kau itu. Tadi, ketika ketujuh pemudanya membinasakan Bek Liong Su, dia seakan tidak melihatnya, sekarang Ciliong Su berbalik membunuhi delapan orang anggotanya yang muda, dia juga diam saja, dia seperti tidak menghiraukan kejadian apapun. Ketika Hang Hu Jin melihat sikap suaminya, dia menjadi jengah sendiri. Akan tetapi, dia menambahkan hatinya dan tetap tersenyum kemudian dengan tenang dia duduk kembali di kursinya. Ciliong Su katanya, lembu pedang melihai sekali hari ini aku, belum habis ucapan sinyonya, tiba-tiba terdengar suara yang memusinkan suasana yang mencekam, karena beratus-ratus pedang di tangan pemuda-pemudi itu terlepas sendiri dan secara aneh sekali berjatuhan di atas tanah. Ketika orang-orang lainnya masih merasa aneh, para pemuda-pemudi itu pun terkulai di atas tanah menyusul jatuhnya pedang-pedang mereka, para anggota yang tenaga dalamnya lebih mahir oboh belakangan dengan tubuh terhuyung-huyung terlebih dahulu, tiba-tiba saja mereka merasa kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang dan kedua lututnya menjadi lemah seperti orang yang kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi berdiri, kak, lian kenapa teriak sinyonya muda yang langsung berjingkrak bangun roboh kembali dan melorot dari atas kursinya. Ciliong Su tetap berdiri tegak, kedua pedang yang berhasil direbutnya dari para pemuda tadi masih digenggamnya rat-rat, dia mengeluarkan suara tertawa dingin kemudian berkata, Kau cu, kau telah membinasakan saudaramu sendiri secara kejam, siapa sangka akan datang hari seperti ini bagaimu? Kata-katanya ditutup dengan dibenturkannya kedua batang pedang di tangan kanan kirinya sehingga menimbulkan suara yang nyaring, setelah itu, dia berjalan ke depan melewati para pemuda yang terkulai di atas tanah untuk menghampi ketuanya. Hektometer Belum tentu sahut si ketua yang baru memperdengarkan suaranya kembali tangannya segera bergerak, palang kurs yang terdapat bagian belakang tempat duduknya langsung ditarik dan terputus lalu dicek alerat-rat olehnya. Ciliong Su terkejut setengah mati sehingga tanpa sadar kakinya menyurut mundur satu tindak, diam-diam dia berpikir, hebat kau cu ini. Ternyata dia dapat melawan pengaruh obat. Aku harus mencari jalan membiarkannya agak lama sehingga dia roboh sendiri, karena itu, untuk mengulur waktu, dia sengaja berkata, kau cu. Sin liong kau begini besar dan berpengaruh tetapi sekarang menjadi hancur lebur seperti ini, sebenarnya siapakah yang menyebabkannya? Tentunya kau cu sudah mengerti sendiri, bukan hang kau cu mengeluarkan seruan tertahan dan tubuhnya merosot jatuh bersama kursinya, dia terduduk di atas lantai disebabkan kaki kursi itu patah sendiri. Menyaksikan keadaan itu, senang sekali hati Ciliong Su, dia langsung menerjang ke depan. Tepat pada saat itulah, ser-sereket. Sebuah benda menyambar ke arah dada si naga hijau ini sehingga dia terkejut setengah mati, dengan gesit dia menggerakkan pedangnya dan berhasilah dia menyelamatkan diri karena benda itu terpapas kutung olehnya. Ternyata benda itu sebuah pegangan kursi yang ditimpukan si kau cu dengan tenaganya yang terakhir karena kayu itu kena dikutungkan ujung yang satunya tetap meluncur si naga hijau yang baru saja merasa lega karena mengira dirinya telah bebas dari ancaman, langsung menjerit ngeri karena dadanya telah tertikam kutungan kayu itu. Enam potong tulang rusuknya patah dan tembus sampai ke paru-parunya. Saking kaget dan nyerinya, Ciliong Su menjerit keras-keras, namun baru sampai setengah jalan, pernafasannya telah tertutup. Mulutnya tidak sanggup menimbulkan suara lagi, dan tubuhnya terhuyung-huyung sesaat kemudian dia pun roboh. Yang sial justru dua orang pemuda yang sedang roboh tidak berdaya, kedua batang pedang yang tadinya digenggam si naga hijau jatuh menancap di tubuh mereka sehingga mereka berkau-kau kesakitan namun tidak sanggup bangun ataupun menyelamatkan diri. Para pemuda yang roboh di atas lantai itu menyaksikan kegagahan si kau cu, serentak mereka bersorak kembali menyatakan pujiannya. Hang kau cu berusaha untuk bangun, tangan kanannya menumpu pada lantai, kaki kanannya digerakkan juga, tetapi tetap saja dia tidak sanggup melakukannya. Kedua kakinya terasa lemas sekali. Dia roboh kembali bahkan tubuhnya berguling seperti labu air. Menyaksikan hal itu, sadarlah para pemuda itu bahwa kau cu-nya telah menjadi korban semaca racun yang digunakan pihak lawan. Tapi yang roboh bukan hanya para pemuda beserta kau cu dan hujannya saja, orang-orang yang tua pun ikut roboh. Di lain detik, setelah sekian lama yang berdiri tinggal satu orang saja, dia bertubuh kecil, bahkan termasuk Kate, tetapi setelah semuanya roboh di atas lantai, dia justru menjadi orang yang paling jangkung di antara yang lainnya. Dia jadi mirip seekor burung bangau di antara burung-burung kecil lainnya. Dia lahwi siaupo, taikam kita, mulanya dia berdiri terpaku sebab dia heran sekali atas peristiwa yang berlangsung di hadapannya, baru kemudian dia sadar lalu cepat-cepat menarik tangan Tabib Liok. Liok sinse, bagaimana ini tanyanya bingung. Si Tabib sendiri juga heran. Karenanya, dia bukan menjawab malah bertanya. Eh, apakah kau tidak keracunan-keracunan tanya si bocah? Aku, tidak tahu. Ketika masih merasa heran, siaupo membantu si Tabib bangun dan berdiri tetapi kemudian menegakkan tubuhnya sedikit. Tabib itu langsung terjatuh kembali. Ketika itu, Ciliong Su masih belum mati, dia dapat bergerak dan berusaha bangun, tubuhnya terhuyung-huyung, mulutnya mengeluarkan suara gumam yang tidak jelas, dia juga terus terbatuk-batuk. Liok sinse memperhatikan orang itu. Saudara KHO, tanyanya, racun apa yang kau gunakan sayang? Sayang, sahut orang si KHO itu, dia bukannya menjawab tapi menggumam seorang diri. Sayang usahaku cuma berhasil sebagian, akhirnya toh aku gagal juga. Sayang, aku sudah tidak berguna lagi, apakah kau menggunakan Sip Hiyang Chon atau Cian Li Siau Hun tanya Liok sinse? Ataukah itu racun Hoa Hiat Hukut Hun? Ketiga obat yang ditanyakannya semua merupakan racun. Di waktu menyebut nama obat yang terakhir, si Tabib jadi menggidik sendiri, terang dia merasa takut sekali. Chi Leong Su terluka pada bagian paru-paru kanannya, dia terus terbatuk-batuk, sebab itu dia tidak dapat menjawab pertanyaan si Tabib. Liok sinse pun menoleh kembali kepada tamunya, si bocah tanggung. Eh, eh, Wi Kong Chu, tanyanya, mengapa kau tidak terkena racun? Oh, ya, mendadak dia berhenti berkata, seakan ada suatu ingatan yang melintas dalam benaknya. Elia, aku ingat sekarang, pada ujung pedang pendek itu telah kuolesi obat Pak Hoa Huk. Wi Kong Chu, coba kau cium ujung pedangmu. Bukankah berbau wangi bunga ujung pedang itu ada racunnya? Mana sudi aku menciumnya, kata si Yopo dalam hati tetapi ia menjawab. Sekarang aku mencium wangi bunga yang begitu menyengat, mendengar jawaban itu, Liok sinse menjadi sangat senang. Benar-benar Pak Hoa Huk serunya. Obat itu kalau dipakai dan ditelan serta bercampur dengan darah akan berbau harum yang sangat keras sekali, sebab yang dipakai sari wangi-wangian. Dan yang menciumnya akan mendapatkan kesegaran dari wanginya itu, namun kami yang tinggal di pulau ini memakainya untuk mengobati orang yang terkena ular berbisa, namun sebaliknya, jika wangi-wangian itu tercampur dengan arak warangan, akan menyebabkan orang menjadi lemah selama seharian. Saudara KHO memang bagus sekali dan sebenarnya Pak Hoa Huk itu benda terlarang, siapa tahu kau telah menyimpannya secara diam-diam. Dan bukankah sudah beberapa bulan ini kau tidak minum Hang Huk Tau Yung Chu itu, Ciliong Su duduk merebahkan diri di samping seorang anak muda. Atas pertanyaan itu ia menggelengkan kepala dan ia sangat menyesali lalu berkata, Perhitungan manusia tak dapat melawan nasib dan takdir. Akhirnya aku pun terkena tangan beracun itu, oh, murid Jahanam yang berhati besar, dia mendam perat anak muda. Bagaimana kau berani-beraninya menyebutku dengan nama suci dari kau cuci. Liyong Su tertawa dingin sambil perlahan ia bangun dari duduknya, lalu mengambil sedilah pedang, kemudian langkah demi langkah ia mendekati Hang Kau Chu. Apa katanya? Tak dapatkah kau menyebut nama Hang Antong? Aku justru akan membinasakannya mengapa aku tak dapat menyebut nama itu? Lewat beberapa detik terdengarlah suara dari dalam itu suara sinaga sakti. Kakak, jika kau berhasil membunuh Hang Antong, kami semua akan mengangkatmu menjadi kau cuci dari Sin Liyong kau. Mari ramai-ramai kita menyebutkan kau kau cuci, kami setia dan tidak berhati dua hanya sejenak keadaan menjadi sunyi dan tak lama kemudian berkatalah semua yang hadir di situ. Kami bersedia menerima perintah dari kau kau cuci, kami semua akan setia dan tak akan berhati dua suara itu tidak sama, Ada yang keras, ada puia yang lembek. Si Liyong Su berjalan beberapa langkah, dia luka parah tetapi masih ingin membinasakan ketuanya yang jahat itu. Tiba-tiba Hang Hu Jin tertawa cekikikan. Si Liyong Su, kau telah kehabisan tenaga, katanya. Lihat kakinmu sudah mengucurkan darah, begitu pula dadamu, sebentar lagi kau akan kehabisan darah, duduk, duduklah. Kau hidup pun percuma mendingan kau mati, kalau kau sudah mati baru kau merasakan enak sekali, katanya. Kau eso uteng, demikian Cing Liyong Su memberikan suaranya. Oh, oh, beberapa kali ia mengungkapkannya lalu jatuh terduduk dan tak bangkit lagi, namun pikirannya masih tetap sehat dan cepat sadar karena jika ia tetap duduk saja tak mungkin dapat membunuh Hang Kau Chu di antara mereka yang jumlahnya ratusan itu. Hang Kau Chu saja yang tenaganya paling mahir, karena itu pasti hanya dia yang mampu menghilangkan racun itu, dan dia pula yang akan menolong kawan-kawan mereka dari racun itu dan mereka semua akan merasa menjadi tangan kanannya Kau Chu itu. Liyo, Liyok Sin Se, tolong kau berikan aku pilihan mana yang harus aku jalani karena aku sudah tak dapat bergerak lagi, coba kau tolong pikirkan sesuatu untuk aku. Liyok Sin Se tidak menjawab dan ia hanya berkata pada si Yau Po. Wih Kau Chu itu sangat jahat dan kejam kalau dia dapat menghilangkan racun ular itu dari dalam tubuhnya, ia akan membinasakan kita semua, kau pun tak akan dapat hidup lebih lama lagi, karena itu kau harus dapat membinasakan Kau Chu dan istrinya Hu Jin. Kata-kata itu telah dapat menginsapkan dirinya dan karena itu ia lalu mengambil pedang dan melangkah dengan ringan sekali ke arah Kau Chu. Berkata pula Liyok Sin Si, Wih Kau Chu awas dengan Hu Jin ia pandai membuat orang hilang ingatan, jangan pandang wajahnya terutama matanya, jangan percaya dengan kata-katanya karena itu dapat membuatmu menjadi celaka, dan pertama kau datang hadiahkan untuknya sebuah tusukan atau tebasan pedangmu itu ya, sahut si Yau Po yang maju terus pada Hu Jin. Sementara itu Hu Jin menatap terus anak itu terutama matanya. Hai anak kecil, coba kau bilang aku cantik atau tidak, katanya. Suara itu terdengar sangat merdu dan orangnya pun sangat lemah lembut serta gerak geriknya sangat bagus. Hati si Yau Po merasa berdebar dan ia ingin melihat metu dan wajah Hu Jin yang cantik itu tetapi ia sadar akan teriakan Aie Chun Chia. Jangan lihat matanya itu matu celaka yang akan menghancurkan Bu Si Yau Po terkejut lalu ia memejamkan matanya Hang Hu Jin tertawa perlahan dan berkata, anak kecil coba kau buka matamu dan lihat mataku. Di mataku ada bayang-bayang dirimu, Si Yau Po sangat tertarik sekali ingin membuka matanya tetapi ia masih dapat menahan diri untuk tidak melihat, anak tanggung itu sudah siap menghunjamkan pedangnya, namun tiba-tiba, kakak yang baik jangan bunuh dia itu teriakan yang suaranya sangat ia kenali. Sambil membatalkan tikamannya itu ia menoleh mencari arah suara itu. Tampak di sebelah kiri tergeletak seorang nona cantik bergaun merah, nona itu ternyata Sio Kuncu Bok Kiam Peng yaitu seorang putri pangeran Bok dari Inlem, ia sangat terkejut sekali mengapa putri itu ada di markas Sin Leongkau dan dalam keadaan seperti itu pula. Si Yau Po cepat-cepat menghampiri nona bangsawan itu dan membantunya untuk bangun. Eh nona, mengapa kau berada di sini? Nona bangsawan itu tidak menjawab pertanyaan Si Yau Po, malah dengan nada bingung ia berkata, kau tak dapat membinasakan hujan dan kau pun tak dapat membinasakan kau cu Si Yau Po diam dan ia terus menatap nona itu. Apakah kau telah masuk ke dalam Sin Leongkau tanyanya heran. Dan mengapa kau bisa jadi begini Kiam Peng bersandar pada tubuh Si Yau Po? Nona itu sangat lemas dan mulutnya yang mungil itu dekat dengan kuping Si Yau Po dan ia berkata, Aku minta pada kakak sudi kiranya kakak mengabulkan permintaanku yaitu kakak jangan membunuh hujan dan juga kau cu, jika saja suci ada di sini tentu ia pun memohon padamu untuk tidak membunuhnya, suci adalah kakak seperguruannya yang perempuan. Si Yau Po terdiam, ia sangat senang sekali karena nona bangsawan itu telah lama tidak berjumpa dan kali ini ia berada dalam dekapannya bahkan mulutnya yang mungil itu berada di telinganya. Bagaimana sekarang? Jika aku tak membunuh kau cu, nanti setelah ia terbebas dari racun itu ia yang akan membunuh aku, kata Si Yau Po yang memeluk nona itu dan berbicara di telinganya. Kau menolong kau cu dan hujin, mana mungkin ia mau membunuhmu, Si Yau Po berpikir, benar juga kata-kata itu namun ia memikirkan tabib liok, ayekun cia dan bunkin tojin, bukankah ia akan dibinasakan oleh kau cu, liok sin si dan ayekun cia adalah sahabat barunya yang baik sedangkan bunkin cia adalah imamnya yang sangat gagah. Tidakkah sangat disayangkan jika mereka itu sampai dibinasakan oleh kau cu dan hujin? Yang paling baik, jangan membunuh kau cu dan hujin tetapi juga dia harus dapat melindung kawan-kawannya bertiga, demikian pikirnya. Kami semua orang-orang hujin, kata Kiyampeng dengan suara berbisik, Kalau C. Leong Su berhasil memengaruhi yang lainnya dan ia diangkat menjadi kau cu, kita semua pasti tidak bisa hidup lebih lama lagi, kau benar, istriku yang baik kata Si Yau Po aku pasti akan membantumu, dia mencium pipi kiri si nona yang halus. Kiyampeng menjadi jengah sehingga wajahnya merah padam. Tapi matanya menyorotkan cahaya yang menandakan bahwa hatinya senang sekali. Sambil merangkul Kiyampeng, Si Yau Po berkata kepada kawannya, Liok Sin Se, kau cu tidak boleh dibunuh, demikian pula hujin, bukankah di atas batu berukir telah dinyatakan bahwa kau cu dan hujin akan kekal berbahagia dan usianya sama dengan usia tangit? Mana boleh aku mencelakai mereka? Lagi pula kedua orang itu sakti sekali, taruh kata ada niat kita mencelakakannya, belum tentu hal itu akan kesampaian, Liok Sin Se, bingung sekali. Huruf-huruf yang ada di atas batu itu palsu semuanya, katanya, mana boleh hal itu dianggap benar? Kita juga tidak boleh berpikir yang tidak-tidak, lekas kau bunuh kedua orang itu. Kalau tidak, kita semuanya bakal celaka, mungkin kita bisa mati tanpa liang kubur, berulang kali Si Yau Po menggelengkan kepalanya. Liok Sin Se, tidak boleh kau mengucapkan kata-kata yang mendurhaka itu, katanya, apakah kau mempunyai obat pemunah racun? Cepat kita tolong kau cu dan hujin ya, benar sekali, saudara kecil kata hang hujin. Sekian lama ia berdiam diri mendengarkan pembicaraan mereka, sungguh kau berpemandangan luas. Jelas Tuhan telah mengutus kau yang muda belia turun ke dunia untuk membantu dan menunjang kau cu, dengan adanya pahlawan muda seperti kau ini, Sin Leong kau pasti akan mencapai masa kejayaannya, kata-kata itu sepertinya diucapkan dengan sungguh-sungguh, bibirnya juga menyunggingkan senyuman yang manis sekali, suaranya juga merdu di telinga. Hujin aku bukannya orang Sin Leong kau, kata si Yau Po sambil tertawa. Hang hujin tertawa senang. Oh, oh, saudara kecil katanya. Kau sampai berpikir sejauh itu sekarang juga kau bisa masuk menjadi anggota Sin Leong kau dan aku akan menjadi si juru antar kau. Cunyonya itu menambahkan pada suaminya, saudara kecil ini sudah memberikan jasa besar sekali bagi partai kita, coba kau pikir, jabatan apa yang pantas kita berika kepadanya Chiang Bun Su dari Pek Liyong Bun, Tio Chi Le telah mengkhianati kita dan dihukumati sahut si kau cu, karena itu, aku pikir sebaiknya anak muda ini menggantikan kedudukannya sebagai Pek Liyong Su. Hang hujin tertawa. Bagus serunya, saudara kecil, orang teragung dalam partai adalah kau cu sendiri, di bawahnya ada lima naga yang terdiri dari naga hijau, merah, putih, hitam dan kuning. Orang seperti kau yang baru masuk langsung diangkat sebagai anggota. Bahkan menjabat sebagai Liyong Su, baru pertama kali ini terjadi. Hal ini membuktikan bahwa kau cu sangat menghargaimu, saudara, kami tahu kau siwi, tapi kami ingin mengetahui nama lengkapmu, aku bernama Wissiaupo, sahut si bocah, di dunia kangong, orang menyebut aku Siawopek Liyong atau si naga putih kecil, bocah itu menyebut nama gelaran tersebut karena tiba-tiba dia teringat julukan yang pernah diberikan oleh Mausip Pet, dia tidak menyangka wanita itu akan menanyakan namanya. Hang Hu Jin tampak girang sekali. Kau lihat katanya. Ini merupakan suatu hal yang telah diatur oleh Tian Yang Maha Kuasa. Kalau tidak, tak mungkin terjadi kebetulan seperti ini kau cu bermulut emas, apa yang pernah diucapkannya tak pernah ditarik kembali Liyong Sin se mendengarkan semuanya, hatinya menjadi bingung dan resah. Eh, Wikong Cu. Wikong Cu serunya, jangan sampai dirimu diakali oleh mereka sekalipun kau diangkat menjadi Pek Liyong Su, tapi sekali saja mereka tak menyukaimu, maka akan timbul keinginan membunuh dalam hati mereka. Bila mereka ingin melakukannya, hanya semudah membalikan telapak tangan, Pek Liyong Su Tio Cileng menjadi bukti di depan mbata. Bagaimana dengan mudah diri bunuh begitu saja, meskipun jasanya sudah banyak terhadap partai ini. Lekas kau bunuh saja kau cu dan hujinnya itu, nanti kami akan mengangkat dirimu menjadi kau cu mendengar ucapan si Tabib, Aye Chun Chia, Kaha Soateng, dan Bukin Tojin jadi tercekat hatinya. Namun kemudian mereka berpikir. Mulanya mereka memang tak setuju dengan usul itu, tapi kalau bukan Xiaopo yang diangkat menjadi ketua, di sana tak ada orang lain yang lebih cocok iagi. Bukankah keselamatan jiwa mereka semua ada di tangan anak muda ini? Yang penting sekarang mereka harus hidup, urusan lainnya bisa dipikirkan kemudian. Akur Akur akhirnya seru mereka bersasama, Kami semuanya mendukung Wikong Chu menjadi ketua atau kau cu dari Sin Leongkau tapi Xiaopo melelepkan lidahnya waktu mendengar ucapan mereka. Aku tidak dapat menjadi kau cu, katanya tertawa, dengan ucapan kalian ini, kalian sudah mengurangi rejekiku, menurut aku, sebaiknya B saja, kau cu beserta hujin dan semua lainnya yang ada di sini hidup akur bersama-sama, apa yang telah terjadi, kita lupakan saja. Anggap saja pernah terjadi, harap kau cu sudi melepas dengan melupakan perbuatan Liu Xin Se dan yang lainnya, bukankah bagus usulku ini? Hang kau cu terdiam beberapa saat, ada sesuatu yang tengah dipikirkan. Baik, katanya kemudian, keputusanku sudah tetap, urusan ini kita sudah sampai di sini saja nah, kalian sudah dengar sendiri, Liu Xin Se, bagaimana pendapatmu Liu Xin Se berpikir sejenak, akhirnya dia merasa memang tak ada jalan lain yang lebih bagus. Baiklah, katanya, kami percaya kau cu tak akan menarik kembali kata-katanya sendiri, dia langsung mengeluarkan sebotol obat yang kemudian dicampurkan dengan air, lalu diminumkan kepada orang banyak. Kurang lebih satu kentungan kemudian, semuanya sudah membaik, Hang kau cu juga tak menyebut-nyebut lagi kejadian tadi, dia hanya berkata kepada Xiaopo. Sekarang siapkan meja upacara. Kita akan mengangkat Li Xiaopo sebagai Pek Liong Su yakni Chiang Bun Su dari Pek Liong Bun Perintah itu segera dilaksanakan. Dalam sekejapan mata meja sembahyangan dan keperluan lainnya telah dipersiapkan. Caranya berlainan dengan kera yang dilakukan Tian T.H.W.E. Di sini Xiaopo harus memberi hormat kepada sebuah kotak berisi lima ekor ular dengan warna yang berlainan. Setelah itu Hang Hu Jin mengangkat cawan araknya dan berkata, kau harus minum tiga cawan arak katanya sambil tertawa, dengan demikian, ular-ular di pulau ini tidak akan mengganggu mu lagi. Xiaopo tidak mengatakan apa-apa. Dia meneguk habis tiga cawan arak yang disodorkan Hang Hu Jin. Setelah itu para anggota Xin Liong Kau yang lainnya segera memberi selamat kepada Xiaopo. Tidak ketinggalan Liu Xin Se dan yang lainnya. Hang Kau Chu menanyakan keadaan Chi Liong Su. Liu Xin Se menyatakan luka yang diderita saudaranya itu parah sekali, sehingga belum tentu dapat disembuhkan. Hang Kau Chu mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuangkan tiga butir isinya, berikan pil ini kepadanya, obat ini mujarab sekali, tapi karena lukanya cukup parah, perlu waktu lama apabila keadaannya ingin membaik. Oh, ya, ujar Hang Hu Jin. Pek Liong Su apabila kau kembali ke kota reja nanti, kau harus menyelidiki tentang Xiao Kui Chu, apa maksud Sri Baginda mengutusnya datang ke gunung Gergo Taisan mendengar kata-katanya, Xiaopo terkejut setengah mati. Untung saja dia cukup cerdik sehingga tak tampak perubahan pada wajahnya. Baik. Baik jawabnya. Kau Chu menginginkan kitab si Cap Ji Ching Ken kata Hang Hu Jin kemudian maka itu menjadi tugasmu untuk mendapatkannya, di dalam kitab itu katanya ada rahasia untuk panjang umur. Pek Liong Su, Kau Chu kami telah mendapatkan berkah dari Tian Yang Maha Kuasa, sudah selayaknya beliau mendapatkan kitab tersebut. Kalau engkau berhasil jasamu besar sekali, Kau Chu tidak akan melupakannya, Kau Chu pasti akan memberikan hadiah besar kepadamu Xiaopo berdiri, kemudian menjurah dalam-dalam kepada Kau Chu dan Hu Jin. Biarpun tulang di tubuh hambamu ini akan hancur tebur, hamba tetap akan bersetia kepada Kau Chu dan Hu Jin katanya. Bagus kata Hang Hu Jin, kau boleh memilih beberapa orang rekan sebagai teman seperjalananmu nanti, nah, Pek Liong Su, siapa yang akan kau pilih sebagai rekanmu? Hamba memilih, Xiaopo berpikir sejenak, matanya memperhatikan orang-orang dalam ruangan itu, kemudian menjawab dengan tegas, hamba memilih Aye Tosu dan Tabib Liu sebagai rekan dalam perjalanan baik Aku memberikan tiga butir pil ini untuk ditelan oleh kalian masing-masing, namanya Tok Liong Ikin Wan Aye Chun Tia dan Tabib Liu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan ketuanya, meskipun tidak mengerti, Xiaopo ikut berlutut juga. Mereka masing-masing menyambut sebutir pil dan mengucapkan terima kasih, kemudian di depan ketuanya itu, mereka langsung menelan pil tersebut. Pek Liok Su, kau menggunakan senjata apa? Tanya Hang Hujan tiba-tiba. Kepandayan hamba buruk sekali, Xiaopo. Hamba belum pernah belajar menggunakan senjata apapun, kecuali pisau belati kecil ini. Dia segera mengeluarkan pisau belatinya yang tajam dan memperlihatkannya kepada Hang Hujan. Oh, pisau yang bagus sekali. Bukan main tajamnya Gumam Hang Hujan setelah memperhatikan pisau itu dengan seksama, baiklah. Aku akan mengajarkan tiga jurus ilmu kepada mu. Harap kau perhatikan baik-baik ilmu ini bernama Bi Jin Sam Chiao. Tanpa menunggu komentar dari Xiaopo, dia langsung menggerakkan kedua tangan dan kakinya serta mulai melangkah Xiaopo cepat-cepat memusatkan perhatiannya untuk menyimak baik-baik. Xiaopo merasakan gerakan wanita itu bagus sekali. Dia berusaha mengingat setiap langkah yang dijalankannya. Setelah selesai jurus pertama, Hang Hujan menyuruh. Xiaopo menirukannya. Ternyata Xiaopo sanggup meskipun masih banyak kesalahan yang dilakukannya. Selesai jurus pertama, Hang Hujan langsung menjalankan jurus kedua dan ketiga, semuanya ditiru baik-baik oleh Xiaopo. Hang Hujan dengan sabar menunjukkan di mana letak kesalahan yang dilakukannya. Setelah cukup lama, Xiaopo mulai bisa menjalankannya dengan baik. Hang Hujan tersenyum. Bagus katanya, Pek Liyong Su, ternyata otakmu cerdas sekali. Sebetulnya otak hamba tidaklah cerdas. Hal ini bisa terjadi karena Hujan lah yang pandai mengejarkannya. Hang Hujan tertawa senang. Hang Kau Chu berdiri dari kursinya. Karena istriku telah mengajarkan tiga jurus ilmu kepadamu. Ada baiknya aku pun mengajarkan satu jurus kepadamu. Dia menoleh kepada istrinya, Hujan, sini sebentar. Kau tangkislah seranganku ini. Dan Pek Liyong Su, kau perhatikan baik-baik. Hang Hujan memenuhi permintaan suaminya. Dia segera maju ke depan. Hang Kau Chu segera menggerakkan kedua tangannya dengan perlahan-lahan agar Xiaopo dapat melihat gerakannya dengan jelas. Meskipun demikian, ternyata Hang Hujan tak sanggup menahan serangan Kau Chu itu. Xiaopo merasa kagum sekali sehingga dia mendecahkan mulutnya. Sebuah jurus yang demikian sederhana saja ternyata begitu empuh, apalagi ilmu lainnya. Ilmu ini terdiri dari banyak jurus dan perubahannya. Yang pertama baiknya kita namakan Hinggo Chu Si mengangkat kaki. Dan yang kedua ini. Ticim poat liu yaitu Ticin mencabut pohon liu, bagus seru Hang Hujan. Ticim memang seorang gagah, tapi jurusmu yang ketiga ini tidak mirip dengan perbuatan seorang gagah atau pendekar. Umumnya kau harus tahu, tak semua pendekar terdiri dari orang yang gagah. Tidak jarang yang berjiwa pengecut kata Hang Kau Chu sambil tersenyum. Tapi sinyonya tidak dapat tertawa, karena seakan ditampar wajahnya mendengar sindiran suaminya. Hang Antong tertawa. Mengapa itu tidak dapat dinamakan orang gagah dia balik bertanya, tapi tak apalah, namakan saja Tio Chi yang hoabi atau Tio Chi menyipat alis. Sembari berkata, dengan tangannya kau Chu memberi contoh dengan pura-pura menyipat istrinya. Hang Hujan tertawa. Kau aneh katanya, Tio Chi yang bukan orang gagah. Apakah dia seorang pendekar yang khusus menolong istrinya menyipat alis Hang Antong tertawai agi. Tapi dia orang gagah dari lain kalangan katanya, apakah bukan orang gagah kalau dalam kamar dia sanggup menguasai istrinya dan menyipat alis istrinya itu mau tidak mau, wajah Hang Hujan jadi merah padam. Kau bisa saja katanya. Siopo berpikir dalam hati, dia tak tahu siapa itu Tio Chi yang. Menurutnya, menyipat alis istri bukan perbuatan laki-laki yang gagah, pasti kau Chu itu hanya bergurau, maka dia turut bicara, kau Chu, bukankah lebih tepat kalau jurus itu dinamakan In Chi yang atau Siopo menunggang kuda nama itu sebetulnya dapat dipakai, tapi masih kurang tepat, kata Hang Kau Chu. Apa sebabnya? M. Kau Chu itu, dan Hang Hujan selalu memberi petunjuk mana yang masih belum sempurna, pelajaran itu sebenarnya suiite, tapi untungnya bocah kita ini bisa mengingat setiap jalannya, sehingga dia dapat berlatih terus. Sementara itu, waktu sudah menjelang tengah hari. Pek Liyong Su, kata Hang Hujan kemudian kau sungguh beruntung. Kau tahu, orang dalam partai ini yang mendapat pelajaran langsung dari kau Chu, selain aku sendiri, kau merupakan orang satu-satunya itu karena peruntunganku yang bagus sahusiaupo. Siaupo, hambamu sangat berterima kasih kepada kau Chu dan Hujan karena itu, kata Hang Hujan kembali kau harus belajar sungguh dan kelak di kemudian hari harus bisa membalas budi kebaikan kau Chu ini. Terutama, kau harus bekerja sesungguh hati terhadap kau Chu. L-Y-A, Hujan sahut Siaupo. Nah, sekarang kau boleh mengundurkan diri kata Hang Hujan. Kau harus mempersiapkan diri agar besok kau bisa mulai menjalankan tugasmu. Besok pagi-pagi kau harus berangkat bersama Po Tauto dan Lio K.H. Ohian, tanpa perlu berpamit lagi pada kami Siaupo mengangguk. Kemudian dia memberi hormat pada ketua dan nyonya-nya itu, setelah itu dia membalikan tubuh untuk mengundurkan diri. Tetapi ketika sampai di ambang pintu, dia berkata,